Menuju Komjen Pol Angli Lutat sebagai Kepala Pelaksana Harian BKNN yang pertama dan menuju General Pol Dokrandes GPH Rusdi Harjo, selaku Kapolri sebagai ketua BKNN secara ex-kondisio. Namun di awal perjalanannya, BKNN belum memiliki fasilitas sama sekali. Hingga akhirnya mendapat dukungan dari Polri berupa dua ruangan diperluan tinggi untuk kepolisian atau PT IK. Memasuki periode Komjen Pol Dari Bakhtiar, hal pertama yang dilakukan adalah penyediaan tempat untuk bekerja. Lahana dipilih adalah pamarki siwi di Jalan FD Harjo, Jakarta Timur. Komplek pamarki siwi yang berupa tekan fasilitas rehabilitasi disulat menjadi kantor BKNN yang direzbikan oleh Presiden Giga Wati Soekarno Putri pada tahun 2000. Namun sebagai badan yang sifatnya masih koordinatif, BKNN Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!